Halo semua, jumpa lagi di Icak Icim Bang Pin 1 jam yang lalu, gue abis ngeliat Instagram jadi gue lagi buka Instagram, tiba-tiba aku menemukan sebuah info info makanan ternyata itu si Mas Kesang si Mas Kesang, si kenal gue Mas Kesang dan juga Chef Aron itu membuat sebuah tempat makan ada di Lipo Mall Kemang itu namanya adalah Garam nah gue penasaran banget sama si Garam ini soalnya kemarin tuh dia sempet buka kayak pameran franchise-nya gitu cuman dia belum buka outlet pertamanya gitu jadi gue penasaran pengen nyobain, tapi belum ada outletnya nah ini gue ketemu di Instagram, ternyata dia udah buka outlet pertamanya ada di Lipo Mall Kemang, jadi gue mau kesana mau nyobain gimana rasanya soalnya kalo liat dari konsepnya, dia tuh kan kayak rice bowls gitu ya jadi kayak nasi dalam mangkok gitu dan dia punya topping ayamnya itu bentuknya yang agak-agak hitam katanya pake karkol gitu jadi gue penasaran mau kesana mau nyobain cuman sebelum gue berangkat kesana sebelum gue cobain makanannya buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng yang kayak begini wajib sekali supaya kalian gak ketinggalan kalo gue bisa upload video jadi kita berangkat ke Lipo Mall Kemang kita cobain langsung makanannya punya Mas Gibran dan juga Chef Arnold let's go oke kita udah sampai di tempat ini oke kita udah sampai di tempat ini di tempatnya, dia tuh ada di bagian outdoor di Kemang Village, di bagian depan jadi kalo kalian kesini paling gampang kalian cek yang bagian sini pokoknya, pokoknya kalian yang kesini nih, yang paling gini tuh naik lantai, lantai berapa sih nih? UG UG, lantai UG ya kita udah nyampe disini kita bakal cobain beberapa menu disini, dan yang katanya kayaknya lagi ada promo deh semua menu hanya Rp10.000 wuhhh, sudah demen nih yang di sekondition begini wajib kita cobain jangan sampai telat, kita ngantai dulu gua nggak tau tapi tempatnya kayaknya penuh banget nih sampai sana-sana tuh kita bakal cek nih tempat yang kosong sebelah mana buat kita cobain makanannya Mas Gibran sama Chef Arnold antri langsung antri bisa anu itu mau ingetin bro nah ini dia nih, menunya the first Indonesian car cold chicken wohhh, ada nasinya berarti gitu ya? dia tuh kalo nggak salah konsepnya kayak ini men jadi tuh dia mau ngakain makanan, cuma kayak agak-agak batubara gitu woh? gua nggak tau apakah ini semua resepnya Chef Arnold dan dia ada beberapa menu kayaknya kayaknya ini chicken popcorn gitu ayam tepung gitu cuma dikasih bumbu atau dikasih charcoal gitu jadi agak hitam gitu ya nggak bro? diem lah aja dia jangan ngobrol emang apa sih nggak boleh? kita mesti ngantai dulu, ini ini berarti hari ke-2 kalau nggak salah deh 2 apa ke-3 karena dia tuh bukanya antara tanggal 24-25 jadi baru buka, makanya dia masih ada promo kan? wohhh semua menu cuma ini sebenarnya buka kita bakal cobain apakah dengan rame ini rasanya enak apa nggak gua penasaran banget sih sumpah jadi ini otet iyalah kalau makanan yang dia mau udah enak lah hehehe buktinya yang dia bikin mas Chef Arnold bikin juga mangkoku kan? iya itu juga enak dulu dah ketunggu ya tomorrow menu nya yang mana aja? oh ini sih oh ini? oke jadi disini guys jadi menu nya sebelah sini saya mau nasi jeruk ayam batubara satu habis itu ada nasi campur ala garam satu sama nasi jeruk ayam batubara plus kulit itu udah semuanya berarti ya plus sama kotak-kotaknya aja deh jadi gua pesennya itu tadi yang ini satu ya habis itu pesen yang ini satu habis itu pesen yang ini satu sama tadi pesen kotak-kotak satu nah ini aja seginian ya guys kalian bisa lihat ya pilihannya tuh dan dia lagi ada promo tuh ya untuk opening promo dia semua menu hanya Rp10.000 mantep oke untung kita udah mesen ya telat 10 menit aja tuh udah rame banget seantusiasi tuh pengen nyobain makanan ini ya by the way disini gua ga di-endorse gua juga beli disini jadi gua memang dateng kesini penasaran pengen nyobain rasanya dan kebetulan memang dia abis soft opening aja jadi orang pada rame juga pada pengen nyobain karena dia punya menu yang memang unik buat gua kita bakal cobain nanti ini nunggu gua tadi udah mesen cuma mesti nunggu dulu sampai berapa menit ya tadi gatau ada yang berapa menitnya apa kita tunggu sampai dipanggil nama gue oke sampai kita cobain langsung oke udah nyampe makannya depan gua ini adalah menu yang gua pesen dari 3 itu pertama gua tadi mesen teh mama ya ini sebenernya teh manis tapi kayaknya pake jeli ya apa sih bukan jeli bang yang ini nih telar kodok ini apa sih telar kodok telasih? iya telasih oh gitu bilangnya telar kodok? daerah mana? oke ini ada teh mama telar kodok ada nasi kulit ayam batubara nah gua agak bingung nih karena ini semua bungkusnya dia ga ada tulisannya ya kita buka ya ini kayaknya yang nasi kulit oh bukan ini nasi campur nasi campur ala bara nih ini gua pesen yang ini ini nasi kulitnya ada kulitnya sama si ayam batubara sebelah sini dapetimu nama nasi ya wangi sih abis itu gua masen juga ayam batubara tadi gua pesennya sebetulnya pake nasi ya paketnya ya cuma dikasihnya itu cuma ayamnya doang jadi ini ya tanpa nasi hitam begini gua ga tau sih di hitamnya pake apa ya maksudnya dia pake karkol cuma gua ga tau pake tambahan apa lagi gitu loh yang ketiga gua pesen nasi campur ala bara ya tuh waw penuh nih tuh jadi ini ada ayam filet ada otak-otak sama ada ayam hitam ini ini otak-otak ini otak-otak di gula itu sekitar 15 ribu sampe 30 ribuan juga nanti kalo kali tersebut ga pilih mau pesen yang mana gua ngeliat nih kayaknya beserernya ini dari yang gua tanya tadi di kasir yang ini paling sesuai dipesen jadi kita langsung cobain aja cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya amin oke pertama tuh gua mau nyobain ayamnya dulu sih kepo gua sumpah ayamnya hitam gitu kan ayam hitam gitu kita cobain nih uuh gila dipakai karkol tapi ini bumbunya bukan bumbu kering ya gua pikir tadi bumbunya kayak model buat bumbu popcorn tau ga lu yang bubuk ternyata ga dia basah gitu ya adun bawangnya ya cobain deh gimana ya basah kan tapi kayak ada rasa pasir-pasir maksudnya kayak masir-masir makan bubuk karkol jadi kalo lu makan karkol kan kadang-kadang udah ga berasa banget tapi ini after testnya kayak ada kayak gerinjel-gerinjel ya apa sih bilangnya ya kayak masir lah kalo rasanya bilangnya tuh terus gurih ayamnya lembut wangi juga enak ya karkol itu biasanya unik ya after testnya unik banget ini pertama kali gua nyobain nasi unik banget sih dan gurih banget wangi gitu dan dia punya coating tepung ayamnya tuh udah berbumbu juga jadi enak itu lanjut yang kedua gua mau cobain yang nasi kulit ayam batubara sebenernya kata gua karena dia ayamnya hitam makanya dia konsepnya kayak mau dibikin kayak batubara gitu kan berarti ini ayam ditambang dulu ditambang di Kalimantan jauh banget oke kita cobain ini nasi kayak berbumbu deh bak bentar gua mau coba nasinya ya makannya agak gelap ya warnanya hmm iya kayak nasi liwut mantep mantep lagi promo coba nasi liwut terus ayamnya pake ayam karakol gitu sama kulit ayam ini kulitnya ya dia kulitnya bukan yang gede-gede ya yang dipotong kecil-kecil begini the best bray the best kulitnya bray kulitnya tuh kecil-kecil gitu jadi digoreng sampe garim banget wah lu wah kulitnya enak banget jadi kulitnya tuh after testnya agak asin terus ada pedasnya dia goreng-gareng jadi tuh enyah banget dan menurut gua kalo kalian kesini ya ini gua nyesel sih gak beli sih semaksudnya kalo gua tadi mesen sekalian mesen snek kulit ayamnya karena menurut gua ini enak banget kita makan sama pake nasi ya udah siap tebel ini nasi ini lembut banget ya pulen gitu kayak nasi.. emang nasi lewat sih kaya gua tuh ayamnya hitam banget ya Kulitnya Gila enak banget, Min Nasi uduk apa nasi Hollywood? Nasi Hollywood Nasi Hollywood ya Kulitnya 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 enak banget, Min Gua enak Gua gak tau dia dimasaknya dia dibumbuin apa dulu Tapi bisa garing banget Terus after testnya agak pedas kulitnya ya Iya, enak banget, Min Terus gak bahu gitu loh Aduh, enak malah separek Tapi kalau 28 ribu poin segini sih, gua worth it lah Postnya juga nomor gua gak dikit, lumayan lah Tadi gua pilih nasi putih Selanjutnya pake nasi libat ya Gua makanya kalau Chef Anod udah bikin sebuah tempat makan Gua udah gak khawatir lah Jam terbangnya dia udah Udah gak diragukan Gua bakal lanjut yang ketiga Ini gua mau nyobain yang Nasi campur ala garam Kalau bedanya, kalau nasi campur ala garam itu Dia kayaknya dapet ayam garamnya Dapet kotak-kotak Dapet chicken fillet, gua gak tau nih Ayam bumbu apa yang ini ya Sama dapet kulit juga Jadi paketan semua dapet Kalau misalnya kalian pengen ngerasain dalam satu mangkuk dapet semuanya Pesannya gini nih, nasi campur ala garam Gua mau cobain dulu pertama kotak-kotaknya nih Ini kotak-kotaknya ya Dia potongannya agak gede kayak sosis gitu Dia bukan kotak-kotak yang kayak dia abang-abang ya Lebih kayak basok ikan Cuma dikasih tepung coating lagi Jadi kayak pisang goreng itu gak lho Gimana nih? Kayak pisang goreng Jadi agak-agak crunchy kulitnya Iya kan? Pokoknya kayak penyakit Benar sekali Nah sekarang gua mau nyobain Yang ini ayam, bukan ayam bareng Ini gua gak tau ini ayam bumbu apa dia Tuh Dia warna coklat gitu bukan hitam Enak men Ayam yang ini nih Lebih lembut, lebih juicy Kayaknya dia pake bagian paha Lebih sedikit manis Lebih guri Dan wangi banget Beda ya, kalo yang karakol dia lebih tendernya Rasanya after testnya kayak lu ada bubuk-bubuknya gitu Dan gak begitu guri menurut gua Cuma emang sedikit asin Cuma kalo ini agak manis Gurinya dapet Lebih lembut Gila, gila Dia masih pake nasi lewat juga Kulit 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 Walaupun dia ikoniknya jual ayam batubara Tapi gak tau kenapa menurut gua ayam yang biasanya nih Yang warna kuning ini bukan yang hitam ini lebih enak menurut gua Sama kedua gua suka sama kulitnya enak renyah banget Dan yang tiga sih ayam batubaranya sih Oke Gak sia-sia Sekembang jauh-jauh Lantai tadi Pas dateng makanannya enak Buat temen-temen yang mau kesini silahkan ya Dia ada di Kemang Village Lantai UG Paling gampang adalah kalian jalan ke bagian depan yang outdoor Dekat venue nya Yang bagian tengah Naik lantai ke UG Dia ada di sebelah kanan Dan dia ya konsepnya sih kalo menurut gua Makannya emang kebanyakan di depan ya Bukan yang di dalam ya Kalo bangku yang di dalamnya agak sedikit Jadi emang kebanyakan bangku depan semua Kita langsung kasih nilai aja kali ya Iya boleh Oke Untuk yang si nasi kulit ayam batubara itu Yang pertama gua kasih nilai 9 dari 10 Itu paketannya tuh Iya itu paketannya 9 dari 10 enak Ayam batubaranya ini gua kasih nilai 8,5 dari 10 Untuk nasi campur ala garamnya ini gua kasih nilai 10 dari 10 sih Gila Ini kalo yang kasih campurinnya lengkap Karena paketannya udah komplit Semuanya ada Untuk kulit ayamnya doang tuh gua kasih nilai 10 dari 10 sih Lu setuju kan kulitnya enak Kulitnya enak kan Dan selama gua review makanan Gua belum pernah nemu kulit ayam yang renyah Dan seunik ini rasanya Kebanyakan cuma dikasih bumbu kuning Ditepungin Ditepungin doang Digoreng sampe garing Kalo ga ada yang agak ga begitu garing ya Tapi ini teksturnya pas Ranyah kulitnya berasa Mantep Jadi gua puas sekarang gua mau ngabisin dulu Dan bapak mau makan Nanti akan gua update lagi Kalo saya sudah selesai makan A few inches later Oke gua sudah selesai makan Dan gua udah kasih nilai juga By the way ini mendadak mendung ya Maksudnya agak gelap Pokoknya sekian video kali ini Thank you buat temen-temen yang udah nonton video sampai selesai Gua puas banget Walaupun jauh ke Kemang Tapi seneng Makanannya enak memuaskan Mungkin karena mereka lagi grand opening Jadi agak sedikit rame ya Agak sedikit rame ya Agak sedikit rame ya It's okay lah Gua mau memahami hal itu Pokoknya sukses buat Mas Gibran Dan juga untuk Chef Ranaut Untuk restoran barunya Semoga cabangnya makin banyak Dan buat temen-temen yang mau coba Gua langsung aja dateng ke Lipo Mall Kemang Gua sebenernya wajib banget coba kulit ayam yang enak banget Pokoknya sekian video kali ini Sampai ketemu di video makan selanjutnya Jangan lupa klik tombol like Kalau suka dengan video ini Gunakan kolom komen lebih baik lagi Jangan cuma buat nge-hite atau nge-hite Pastikan klik tombol subscribe Dan juga klik tombol lonceng yang disana Supaya kalian gak terkenjalan Kalo gua bisa upload video Dan juga pastikan kalau di instagram gua Karena banyak makan makanan yang gua gak post di youtube Tapi gua postnya di instagram Sampai ketemu di video makan selanjutnya Jangan lupa buat saya positif Stay awesome PIES WOO YA Hi 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 sub indo by broth3rmax